Kopi Kopi memang semakin berkembang di Indonesia Apalagi di daerah dataran tinggi seperti di kabupaten Wonosobo ini Candu dari minuman berkafein tersebut terus menjalar ke semua kalangan Dari kaum remaja hingga orang tua Kini kopi bukan lagi sekedar penghilang rasa kantuk Namun lebih dari itu, minum kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup Ngopi dulu ngopi Hal tersebut dimanfaatkan oleh untung pemuda desa kerinjing kecamatan Watumalang Untuk mengenalkan potensi desa lewat kopi lokal Menekuni kopi sejak 5 tahun yang lalu berawal dari orang tua yang dulunya petani kopi Dari situlah ia mulai belajar bagaimana mengelola kopi Mulai dari awal menanam, memetik, memproses hingga menghasilkan kopi yang siap dipasarkan Kopi kerinjing miliknya ditanam di ketinggian kurang lebih 1250 meter di atas permukaan laut Dalam kurun waktu 15 hari, ia dapat menghasilkan kurang lebih 1 kuintal kopi Namun, karena peralatan yang terbatas, ia hanya menyajikan kopi tubruk dan proses Dufi 60 Sedangkan untuk espresso dan latte art, ia belum menyediakan karena masih terkendala dengan alat Namun, siapa sangka kopi kerinjing memiliki rasa yang tak kalah nikmat untuk diseruput Kopi racikan untung ini mempunyai ciri khas tersendiri Yakni, bercita rasa asam kecut pahit dan aroma yang wangi Pasalnya, biji kopi diambil langsung dari ladang kopi miliknya sendiri Alhasil, penikmat kopi yang datang ke kedai ini bisa merasakan perbedaan rasa dengan kopi lainnya Semua didatikan tubruk sama proses Dufi 60 Untuk yang buat espresso sama latte art kan belum ada, tetap kenal lagi Yang pentingnya kan kayak gini, saya ingin mengangkat nama desa gerinjing dengan kopi Ketika ada tamu ke desa kan bisa mati, oh disini ada kopi ya Ya, mungkin kan dengan ulahan krih di kawe kan bisa, ikiri desa pun bisa Saya fokusnya kemarin-kemarin kan begini rasa Rasa ini mau buat suku, selain mati-mati gimana ya nanti saya uji rasa Ketika masuk, tester-tester sama prosesor yang profesional Terus saya, ini masuk gak? Kalau masuk ya saya, saya perpengkir lagi Saya butuh-butuhkan yang berat Hasil temuan untung dari kopi di Wonosobo ternyata ada tren turun-temurun masyarakat di sana Untuk menikmati kopi Dari situ, ia berkomitmen untuk menyajikan kopi asli lokal yang enak dan berkualitas Dengan harga yang terjangkau Pemilihan lokasi di desa gerinjing pun menjadikan misi tersendiri Untuk mengenalkan lebih jauh kopi gerinjing pada wisatawan lokal dan manca negara Yang memang banyak berkunjung ke Watumalang Selain itu, ia juga ingin mengangkat nama desa gerinjing lewat kopi Kini, peminatnya pun sudah lumayan banyak Dibuktikan saat ini, ia mulai banyak menerima pesanan dari luar wilayah kecamatan Watumalang Kopi gerinjing ini diharapkan dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas Bahkan hingga kancah internasional Terlebih, desa gerinjing merupakan lokasi andalan singgah yang sejuk dan indah Yang menyatu dengan alam